Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua sahabat sentai sekalian Dimanapun sahabat berada Nah siang hari ini sambil menanti Akan dimulai kuliah Mata kuliah lembaga keuangan syariah Di kelas Hukum ekonomi syariah S2 Pasca Sarjana Institut Imal Al-Quran Jakarta Baik kita akan belajar lagi ya Tentang bagaimana kiat Menghapal Al-Quran dari salah seorang Mahasiswa Pasca Sarjana I Di Jakarta, saya dengar beliau ini adalah Salah seorang Hafiz Yang kita coba tanya nanti Berapa just beliau apal Al-Quran Mungkin 30 just atau kemudian Berapa just kita tanya ya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa namanya? Dari mana asalnya Saya dari Bekasi Cuman bapak itu dari Bandung Ibu dari Palembang Oh ibu dari Palembang ya Oh jauh ya perpaduan semata jawa ya Nah pikir Menarik ini ya Saya dengar pikir ini katanya Hafiz Quran 30 just Benar gak sih? Coba Gak tau pak Apa malu-malu mengungkapkan? Apakah memang Pernah Sudah 30 just ya? Artinya sudah pernah 30 just ya? Alhamdulillah Nah pikir Satu pertanyaan menarik bagi saya Kalau 30 just itu bagaimana Cara menjaga Al-Quran itu Tetap terus terjaga Berapa jus kira-kira merojaknya satu hari? Kalau untuk merojak Idealnya itu satu hari lima jus Satu hari lima jus Satu hari lima jus ya Idealnya Tapi kalau misalkan Kalau saya itu kan banyak Apa no Yang sibuk banget Kalau sibuk banget ya Kadang-kadang Kalau saya Kadang-kadang lima jus Kadang-kadang Tiga jus Kadang-kadang satu jus Kadang-kadang ya Cuma baca doang Satu surat gitu kan Tapi yang jelas Dalam satu hari itu harus ada baca Nah sahabat-sahabat sekalian Kalau ingin menjaga Hapalan Al-Quran kita Tetap terjaga ya Harus meroja Nah saya dengar itu memang Sehebat apapun Hapalan Al-Quran seseorang Kalau kemudian dia tidak pernah meroja Semuanya akan hilang Betul kan sih? Iya Artinya memang Harus meroja Nah Apa sih pesan Fikri Untuk Banyak anak-anak muda di Indonesia Yang sedang menghapal Al-Quran Apa sih? Pesan saya Terus Semangat Tekadnya harus besar Untuk Menghapal Al-Quran Atau memang kadang-kadang Ada don Ada Apa Galau Males Ya ada Memang Kita juga pernah Ngalamin seperti itu Ada Apa namanya Bucasa Tapi ya kita harus semangat Untuk membaca Al-Quran Itu pesan sahabat-sahabat sekalian Harus tersemangat Kata Fikri Habis itu Bulu ada seorang ulama juga Pak Apa Jalaluddin Al-Mahalli Itu sudah terkenal Beliau ini Kalau misalkan Menghafal Menghafal Satu halaman saja Itu Beliau tidak bisa Karena memang Lemahnya otak Tolak lemah otaknya Beliau itu Tapi beliau sudah Menjadi Apa 30 just Sudah Hafiz Dan bahkan Beliau juga jadi Menafsir Baik Fikri Kita dengarkan suara Fikri Satu ayat saja Nga Abdul Kira-kira Kita tidak mendengarkan suara Seorang Hafiz Apalagi Hafiz 30 just Coba Silahkan Fikri Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya ila ma'ad Qurrabbi Ahlam Man Jaa Abilhuda Wa man Huwa fi Dhalalim Mubin Sadakallahul Azim Allah marham Nabi Al-Quran Makasih ya Fikri Jadi surat apa itu Fikri kalau boleh tahu Surat Al-Qasos Al-Qasos ya Berserita tentang cerita ya Memang rata-rata sebagian besar Al-Quran itu isinya adalah Tentang cerita ya Yang kemudian menambah keyakinan kita tentang Al-Quran dan Allah Nah sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada Makasih ya Fikri ya sudah mau berbagi ilmu tentang Al-Quran Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita semuanya Nah ini di kelas ini juga ada Hafiz Quran yang lainnya Ada Aam, ada Fahri Ada Titik Ada Uzma Nah ini Dasyat Mereka inilah para ahli ekonomi syariah Tapi yang dasyat mereka juga Hafiz Quran Dan ini luar biasa Kita doakan mudah-mudahan Hafiz Quran 37 semuanya Dan mudah-mudahan insya Allah Dikumpulkan Allah bersama para penghapal Quran Dan insya Allah masuk surga bersama para ahli Quran ya Allah Terima kasih Salam hangat dari Sendra dari kampusnya Kampus Iki Jakarta Pasca Serjana Iki Jakarta Kampusnya para penghapal Quran Salam hangat dari kami semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati